Sejak 2012, menjelang pemilu 2014, terus sampai sekarang, teriakan kita, tekat kita, hanya dua. Prabowo Presiden Kriplauan. Tangan di kepal, sambil mengangkat suara lantan, penuh optimisme dan keyakinan. Itulah keyakinan kita, Prabowo akan jadi Presiden Kripli Indonesia dan kerindakan menjadi Presiden Kripli Indonesia. Kenapa itu berkali-kali diucapkan, 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 ranting-ranting di kampung-kampung yang jauh, di tusun-tusun yang klosok, di kota-kota, di ganggang, di kelurahan-kelurahan setiap acara partai, meskipun orangnya sedikit, meskipun orangnya hanya beberapa gelintir, di awal Prabowo Presiden Gerindra menang, di akhir ditutup dengan Prabowo Presiden Gerindra menang, apalagi acara yang segede ini, gedenya. Hotelnya mewah. Saudara, menjadikan Prabowo sebagai sejatinya, para pendiri partai yang kemudian mendeklarasikan diri untuk mendirikan gerakan Indonesia Raya dalam kesadaran yang penuh ingin menjadikan Belosa di Presiden. Kenapa? Karena kita menyadari akhir dari semua urusan, akhir dari semua cerita di negeri ini, akhir dari semua problem adalah keputusan politik. Tentu kami sebagai pimpinan DPD Partai Gerindra Jawa Timur punya harapan besar bahwa seperti inilah DPJ-DPJ yang lain bisa mengkonsolidikan kekuatannya. Kami selama dua hari kemarin di Sampang, Pemekasan, Sumeneb juga mengumpulkan seluruh kader-kader terbaik Partai Gerindra di Madura. karena alasan PPKM keseluruh tanya kita berkasih. Tetapi kita semuanya tahu bahwa semuanya telah bergerak bersama-sama satu barisan Fisofin Wahidin dan satu suara Fikalimantin Wahidah untuk mengantarkan Bapak kita menjadi Presiden tahun 2020. Dan Alhamdulillah Asli Anggota Gerindra Jawa Rabisa Jangan lupa AS Jangan lupa AS Oke, akhirnya bisa memotong